Jadi kadang kita ini seperti ini, kita berdoa fokus sama di ijabah atau tidak, jangan Fokus bahasanya kita lagi beribadah dengan doa kita, paham ya? Kita lagi fokus beribadah dengan doa kita Ada pun di ijabah ataupun tidak itu urusan Allah Dulu seorang ulama menyampaikan bahasanya, aku punya 10 permintaan kepada Allah Yang dikabulkan dari 10 itu 1, yang 9 nya tidak dikabulkan dan aku senang Aku senang kata orang soleh itu, kenapa? Karena 9 itu keinginan Allah, sedangkan 1 itu keinginanku Bisa jadi 9 tadi diganti oleh Allah SWT yang lebih baik lagi Maka jadikanlah kita ini berdoa itu lebih kepada ibadah Ada pun kita pasrahkan, di ijabah lah Alhamdulillah Kalaupun tidak tetap menjadi pahala Nanti kita akan bisa tuai di akhirat, kalaupun tidak Atau diundur, bisa jadi kita tidak merasakan sekarang Ada orang-orang soleh yang berdoa Saat ini dikabulkannya 10 tahun yang akan datang 20 tahun yang akan datang Tidak ada yang tahu Ya Allah, saya ingin hafal Quran Susah sekali ya Allah Berdoa siang malam Qiyamul Lail, ingin hafal Quran Senang dengan baca Quran, tapi susah Allah nugrah kenapa? Anaknya hafal Quran Punya menantu hafal Quran Jangan pernah kita ini menyesal dengan doa-doa yang kemudian kita sadari Kok tidak dikabul-kabulkan? Jangan Fokus Kita berdoa Karena Ibadah Karena ibadah Dan berdoa kepada Allah Kita butuh sama Allah Kita butuh sama Allah Wallah alam Aswab